. Mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiran Negara kembali mengklaim terpaksa turut serta dalam peredaran narkotika. Keterpaksaan itu disebut karena perintah atasannya, Irjen Pol Teddy Minahasa. Dodi pun mengaku merasa terancam secara psikis karena berada di bawah kendali doktrin organisasi agar menaati perintah pimpinan. Sehingga terdakwa sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, ujar penasihat hukum Dodi, Adriel Fiari Purba saat membacakan duplik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu, 26 April 2023. Dalam dupliknya, Kubu Dodi berharap agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Sebagaimana permohonan yang kami sampaikan dalam Pledoy atau Nota Pembelaan, katanya. Adriel pun menargetkan kliennya dapat difonis bebas. Kalau Pak Dodi onselak, katanya saat ditemui usai persidangan. Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini AKBP Dodi Prawiran Negara telah dituntut hukuman penjara 20 tahun. Menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dodi Prawiran Negara selama 20 tahun, ujar Jaksa dalam persidangan Senin, 27 Maret 2023. Tak hanya itu, Dodi juga dituntut membayar denda 2 miliar rupiah dalam kasus ini. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, kata Jaksa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!